Intro Polomik antara pelatih Persija Jakarta Thomas Doll dan pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong sempat memanas. Doll merasa kesal karena Shin Taeyong tidak hadir dalam pertemuan virtual. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll sadar bahwa dirinya sudah menimbulkan keramaian dengan menyebut Shin Taeyong seperti badut. Sosok asal Jerman itu kecewa pada Shin Taeyong yang tidak bisa menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan tim pelatih Persija secara virtual. Pertemuan virtual itu digelar guna membahas 9 pemain Persija yang dipanggil untuk TC Timnas Indonesia U20. Sayangnya Persija yang hadir lengkap tak bertetap langsung dengan Shin Taeyong tapi hanya diwakili Nova Arianto sebagai asisten pelatih Timnas U20. Atas pernyataan Doll ini sempat membuat publik sepak bola Indonesia heboh serta tak sedikit menimbulkan kecaman dari berbagai pihak. Saya mau meminta maaf atas perkataan saya sebelumnya di mana saya menyebut dia seperti badut. Saya merasa ucapan saya berlebihan. Saya mengkritiknya secara personal dan ini tidak benar. Hal itu sesuatu yang tidak baik dan karenanya saya minta maaf. Baik kepada Coach Shin maupun masyarakat Yesopak Bola Indonesia. Ucap Doll dalam rilis Persija. Macan Kemayoran pun sudah berkomitmen untuk mendukung program Timnas Indonesia U20 dan memberikan pemain mereka. Memang awalnya Doll berharap ada diskusi langsung dengan Istiye Gona membahas solusi terkait banyaknya pemain Persija yang dipanggil. Perang urat saraf berakhir. Park Hang Seo dukung penuh Shin Taeyong di Piala Dunia U20. Tanda berakhirnya persetuan antara Park Hang Seo dan Shin Taeyong setelah mantan pelatih Vietnam itu mendoakan kompatriotnya meraih kesuksesan di Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Park Hang Seo dan Shin Taeyong sering melempar perang urat saraf. Apabila Vietnam dan Indonesia bertemu di turnamen regional. Dari empat pertemuan kedua negara, Shin Taeyong belum pernah sekalipun menaklukkan gurunya tersebut. Di turnamen AFF terakhir, di pertemuan pertama yang berakhir imbang, Park Hang Seo menolak pejabat tangan dengan Shin Taeyong selepas pertandingan. Kini Hang Seo sudah tidak menangani Vietnam lagi. Sementara Shin Taeyong akan memimpin Timnas Indonesia U20 berlagak di Piala Dunia U20. Pada bulan Mei, Coach Shin Taeyong akan menghadapi turnamen paling penting. Coach Shin Taeyong juga menunjukkan kehadirannya melalui turnamen itu. Karena dia adalah pelatih yang kompeten. Saya pikir dia akan mendapatkan hasil yang baik kali ini. Tidak ada yang namanya perseteruan dengan Junior. Sama saja. Saya kira tidak perlu meremehkan Coach Shin Taeyong ataupun pelatih lainnya dalam sebuah wawancara. Saya pikir kita harus berhati-hati dengan bagian itu. Ada momen bagus dan ada juga saat-saat buruk dalam hubungan manusia. Saya tidak sesungguhnya berniat untuk berseteru di dalamnya. Dukungan itu disampaikan Hang Seo ketika ia mendarat di Bandara Inseon hari ini. Ketika dia singgung mengenai perang dingin antara dirinya dan Shin Taeyong. Pak Hang Seo terkesan berhati-hati dalam memberikan jawaban. Terima kasih telah menonton!